Selamat pagi Selamat datang kembali ke channel saya Hari ini kita akan memotovlog Ke daerah Kuda Kebetulan hari ini Ada pertemuan komen info disana Saya harus mengadari untuk verifikasi Siap Kali ini berbeda ya formatnya Sebelumnya itu Saya menggunakan Chest strap Atau Ini di dada Itu Kan tau ya keliatannya itu Saya mumpung terus Jadinya Gak keliatan sepilometernya Jalannya juga gak keliatan Karena gak bagus untuk videonya Sekarang angle-nya saya ubah Ini saya menggunakan untuk neck Mounting di leher Mudah-mudahan bagus Gak getar ya Gak getar Gak getuh Gak getuh Iya Padang gue Saya lewat sini Biasanya itu Buka dulu Bandar di Di дляan Itu lewat belakang cultivar yaitu rawan macet ini aja rawan macet ini aja lewat belakang ini namanya jalan bagus bisa lebih jalan kecil dan jalan besar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini terbiasa sekali ya pentingnya masih hidup saya pun sering begitu kalau masih hidup terbiasa tidak sedih tidak terlalu macet tidak sehat cuma lewat sini lama gak ya sudah 3 bulanan cuma lewat sini lama gak ya selamat menikmati sekarang kita lewat jalur sini nanti ya pulangnya kita cepat jauh pulang jalur biasanya saya selamat menikmati 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 oke selamat menikmati bagian saya selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati separuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan kaki jalan kaki jalan kaki selamat menikmati 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 ini harus pake titel yang sebelumnya semain repot ini jalan menuju ke cara pantai kutu menuju pantai kutu itu pertemuannya itu udah dekat sini sebelum tikungan itu udah opel kina kutu jadi udah lebih 9 menit nah mungkin aja sama ada ini datangnya lap aku mau akhir oke karena udah sampai jadinya kita skip dulu ya sampai disini nanti lanjut lagi setelah selesai disini sip oke udah selesai verifikasinya kurang lebih satu setengah jam ya prosesnya kita perangkat lagi oke oke ini udah keluar dari hotel kita di kawasan pantai kutu kondisi pantai kutu sekarang yang di ini nah lumayan rame ya pertama di hotelnya pantai pantai kutu juga lumayan pantai kutu itu 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 opis 2 opis 2 kalau pantai kutu itu ini ada satu mall yang besar ini kalau ini kalau parkir motor itu disini kalau mobil itu masuk nanti ada di basenya untuk jalannya kejalanan ke arah ya jadinya aman otopasar ya dalamnya lagi perbaikan itu sebenarnya udah lama gak pernah maksudnya ke pantainya ya kalau lewat sini sih lumayan lahan gak pernah aja untuk pantainya itu jahat sekali gak lama gak pernah yang paling sering tuh saya tuh ke pantai pantai di tengah waktu beli ataupun pantai canggu misalnya itu lebih rame sekarang karena dia rame disana kutu kutu itu kalau gak salah kalau perkiraan saya tuh sekarang itu hanya kebanyakan tamu yang ini itu ya minap minimal semalam atau 2 malam seminggu lah itu dikutu tamu yang tamu yang seperti itu kalau tamu yang sebulan ataupun 2 bulan itu kebanyakan nyarinya daerah canggu dikutu 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 ini 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 ada tato ke dolpin dimana ya gak gak tahu disana ke dolpin tato ada orang di rumah kerja disana juga dikutu 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 saya mengatakan dikutu dikutu menghindari macet di jalan legian atau pengininya bisa alternatifnya kesini kita lewat jalan Dewi Seri terus ke jalan Kunti ya nanti saya bilang jalannya ini jalan Patik Jelantik disini ada sate bawah pohon karena jalan ter dipindah yang steril tempatan aerial pura soalnya itu terkenal disana sate bawah pohon ini dulu kator saya disini secara sentral parkir atau foto bali galeria foto bali galeria foto sentral parkir foto sentral parkir sentral parkir di sana di sana ini jalan yang disini yang yang biar anak terang disini pokoknya gak apa gak apa saya lewat sini ini kalau gak salah disini ada warung PB itu rapi banget ini karena kalau saya memenangkan simonfix ini ada satu piramid tapi kalau gue sekarang dulu itu piramid ini komper ada dari sekarang kejuan 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 masu kayak di kita memenuhi Simpang Simpang Akula atau Simpang Dewisri ini sudah jalan Sunset Route depan Sunset Star terlalu lama ini adalah jalan dulu perangkat kerja lewat sini tulangnya juga lewat sini sekarang kita langsung jalan jalur saya tulang kerja waktu kantor masih juga maksudnya rekamannya bagus maksudnya rekamannya bagus wow cukup lama ini rambut merahnya sudah hijau selamat menikmati jalanan selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Lidol, gelur Pertama timnya tuh disini Oke, motor ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Disini pusatnya gudang ya Gudang-gudang ya Banyak disini Apa, bangunan Bahan-bangunan, bahan elektronik Distrik Asur Banyak gudang disini Darah modem utara Gudang-gudang-gudang 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 selamat menikmati 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 terakhir aja untuk motocloknya hari ini terima kasih yang udah nonton maaf kalau ada kata salah kata maaf kalau ada salah kata ketemu lagi nanti di motoclok yang berikutnya see you terima kasih Terima kasih telah menonton!